Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara pisah trafik maupun load balancing di open class ya teman-teman Jadi sama halnya dengan menggunakan password seperti itu ya Jadi inject itu bisa kita arahkan ke salah satu modem yang kita inginkan teman-teman Kemudian inject yang lainnya bisa juga kita arahkan ke modem yang satunya lagi Seperti itu ya fungsinya Nah baik disini saya menggunakan open class yang terbaru versi 0.44.14 ya teman-teman Karena di versi sebelumnya memang sudah pernah saya coba Namun saya masih gagal entah ada yang salah setting atau gimana ya Intinya saya berhasil di versi yang terbaru ini Baik disini saya ada 2 modem ya teman-teman Jadi saya sudah menggunakan load balancing disini Di modem 1 itu ada di interface 1 dengan device ETH1 Kemudian modem yang kedua ada di 1B dengan device-nya itu adalah W10 teman-teman Jadi yang 1 ini adalah 3372 modemnya ya Kemudian di 1B adalah modem E5372 Nah seperti itu teman-teman Kemudian disini kita bisa lihat bahwa open class-nya sudah berjalan ya teman-teman Dan kita bisa cek di bagian YACD Seperti ini ya Jadi susunan proxy-nya sama seperti di konfigurasi-konfigurasi sebelumnya teman-teman Yang saya bagikan bersama dengan firmware-nya ya Baik kita akan tes dulu Sebelum kita lanjut ke langkah cara settingnya ya teman-teman Jadi kita akan pengetesan dulu dan sekedar untuk membuktikan ya Baik disini saya akan mencoba dulu untuk di streaming ya Dan sedikit informasi bahwa proxy streaming ini mengarah ke 1B teman-teman Jadi kita bisa monitoring disini ya di net monitor Jadi untuk proxy streaming itu saya arahkan ke 1B yaitu E5372 ya Jadi jika kita menggunakan streaming disini Otomatis yang kepakai hanya modem ini ya teman-teman E5372 Nah baik kita buktikan sekarang disini kita sudah pilih streaming Dan kita akan lihat di bagian 1B-nya ya ETH E5372 ini Oke kita start langsung start saja teman-teman Oke sebentar ya kita ulangi Nah baik Disini kita lihat berjalan dan yang berfungsi hanya di E5372 ya teman-teman Jadi ini megabyte ini kilobyte Jadi yang berfungsi adalah di modem E5372 teman-teman ya Jadi bisa kita buktikan disini Bahwa proxy streaming ini kita arahkan ke 1B ya Nah baik Selanjutnya kita akan mengarahkan ke modem yang satunya yaitu Modem 1 ya teman-teman Di E3372 ini Jadi disini saya sudah setting proxy gaming ini saya arahkan ke modem 1 ya teman-teman Atau modem 1 di E3372 ini Baik disini kita sudah pilih gaming Proxy gaming Kemudian kita cek di bagian monitoring Nanti yang akan berfungsi adalah E3372 ini ya teman-teman Oke kita buktikan dulu Jadi kita langsung start seperti ini teman-teman Nah kita tunggu otomatis yang naik adalah yang ini ya teman-teman Jadi ini sudah benar Memisahkan trafik ya Menurut modem yang sudah ditentukan Jadi disini tidak berfungsi sama sekali Dan yang berfungsi hanya E3372 nya teman-teman Baik kita pause lagi Nah jadi tadi sempat saya berpikir bahwa ini sepertinya hanya lebih ke pisah trafik ya Tapi ternyata bisa load balancing juga teman-teman Tetap bisa melode bersamaan keduanya Nah di settingan saya disini Di proxy browsing ini saya sudah arahkan ke kedua modem teman-teman Jadi ini bisa menggunakan one dan one piece secara bersamaan ya teman-teman Baik disini kita pilih proxy browsing Dan langsung kita buktikan ya Apakah kedua interface disini akan bergerak naik ya teman-teman Oke kita langsung start seperti ini Dan kita perhatikan kedua interface ini Nah disini kita bisa lihat bahwa keduanya berfungsi ya teman-teman Jadi load balancing, pisah trafik, pisah modemnya sudah berfungsi semua dengan baik teman-teman Oke kita pause lagi Yang intinya kita sudah buktikan ya Bahwa pemisahan trafik disini maupun load balancing sudah berjalan dengan sempurna Nah baik settingannya seperti apa Kita langsung masuk ke halaman open classnya teman-teman Nah di open class ini langsung kita menuju ke config manage ya Config manage Nah disini teman-teman bisa lihat seperti apa settingan saya Karena ini adalah settingan dari base firmware-firmware sebelumnya ya teman-teman Jadi sama saja Cuma sedikit ada tambahan untuk mengarahkan koneksi proxy ke modem yang diinginkan teman-teman Jadi ada di proxy group ya Konfigurasinya itu ada di proxy group Untuk proxy providers itu tidak ada masalah Tidak ada yang berubah teman-teman Jadi yang berubah hanya di bagian proxy group Nah disini Misalnya ini browsing Jadi untuk browsing tidak ada interface-nya teman-teman Karena ini menggunakan dua interface Yaitu one dan one b Sedangkan gaming ini Kita arahkan ke eth1 Disini kita bisa lihat bahwa Ada eth1 ya Kemudian disini kita cek untuk sosmed Sosmed ini saya arahkan ke w10 teman-teman Kemudian streaming Juga saya arahkan ke w10 Jadi cuma nambahin ini teman-teman Cuma nambahin tulisan interface-name.2 Spasi Nama interface Seperti itu ya teman-teman Jadi Eh bukan nama interface ya nama interface Jadi seperti inilah cara settingnya Hanya menambahkan satu baris saja teman-teman Jadi tidak ada yang lain Hanya menambahkan satu baris disini Sehingga bisa Mengarahkan koneksi proxy ke modem yang diinginkan Sedangkan jika dikosongkan Tidak diisi interface name Itu akan mengarahkan ke kedua modem Tapi melalui multi-one dulu teman-teman Jadi topologinya seperti itu ya Jika tanpa informasi interface name Maka koneksi Dibelokkan dulu ke multi-one nya ya teman-teman Karena multi-one nya Saya tetap jalankan disini Jadi disini tetap aktif semua Kemudian di indikatornya Online semua ya teman-teman Seperti itu Nah jadi Jika diberi interface di konfigurasi open class nya Maka terlebih dahulu Mengarahkan ke modem nya teman-teman Namun jika tidak diberi konfigurasi interface name Maka diarahkannya ke multi-one M1-3 Seperti itu ya Jadi topologinya seperti itu teman-teman Jika diisi maka dia lebih Mengutamakan interface yang kita isi Seperti itu Jika dikosongkan maka Koneksi diarahkan ke multi-one teman-teman Makanya bisa load balancing Jadi di browser Di konfigurasi browsing disini Saya kosongkan ya Jadi setelah interval 300 Tidak ada lagi tulisan di bawahnya Langsung ke proxy gaming Seperti itu ya Proxy group gaming Nah kemudian di bagian proxy group gaming ini Disini Ada interface name eth1 Seperti itu teman-teman Begitu juga dengan sosmed dan streaming Semua saya beri interface Untuk mengarahkannya ya Ke modem yang kita inginkan Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman Saya rasa bisalah dipahami sampai disini Karena hanya menambah satu baris saja Untuk opsi Mengarahkannya teman-teman Jadi di konfigurasi yang lain Tidak ada masalah sih Tidak ada yang dirubah Saya hanya mengganti Open classnya ya Ke versi yang terbaru Jadi disini saya menggunakan Pirmware LE12 ya teman-teman Namun mohon maaf Mungkin belum saya upload Karena saya masih menguji coba ya teman-teman Dan tergantung juga sih Jika memang sudah banyak permintaannya Meskipun saya masih dalam keadaan Quality control Kalau memang sudah memungkinkan ya Saya pasti upload teman-teman Jadi seperti itu ya Settingannya Kita bisa buktikan semua Bahwa berjalan dengan baik Diarahkan ke 1B juga bisa Diarahkan ke 1 juga bisa Dan diarahkan ke load balancing juga bisa Baik terima kasih banyak teman-teman Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.